Sebelumnya, The Great War 1. Clan Fabley mulai melancarkan serangannya untuk menguasai dunia permukaan. Di tengah-tengah pertempuran antara Worm dan aliansi, Fabley pun hadir untuk menambah kekacauan di dunia permukaan tanpa memihak siapapun. Miss Faley pun keluar dari aliansi karena tidak suka dengan cara aliansi dalam memanfaatkan Gen X untuk kepentingan mereka sendiri. Clan Ice Barrier pun melepaskan Sregel Naga legendaris kedua untuk menghadapi kekacauan dari Worm dan Fabley sekaligus. Worm pun memanggil senjata terkuat mereka, senjata pemakan planet Worm Zero. Di saat yang sama, aliansi pun berhasil menyelesaikan senjata pambungkas Alley of Justice Decisive Armor, sehingga akhirnya berhasil memustahkan semua Worm. Dengan menghilangnya Worm, klan Fabley pun segera melancarkan rencana utama mereka. Ternyata, klan Fabley masih menyimpan pasukan rahasia. Mereka adalah para makhluk buas yang dikenalikan oleh tiga Dewa Fabley, yaitu The Fabley Beast. Jangan remehkan beberapa makhluk yang terlihat mengemaskan, karena sebenarnya itu hanya pengalihan untuk membuat lawannya mengira kalau mereka itu adalah makhluk yang tidak berdaya. Karena aslinya mereka adalah makhluk ganas yang sanggup menerjak siapapun yang dianggap sebagai musuhnya. Fabley Leviathan pun melepaskan The Fable Beast ke dunia permukaan untuk menyerang aliansi dan klan-klan lainnya di dunia permukaan. Dengan Fabley sebagai musuh utamanya, senjata Alley of Justice yang memang didesain khusus untuk melawan Worm, tidak lagi efektif untuk melawan musuh kali ini. Akhirnya, aliansi pun beralih ke pemanfaatan maksimal Gen X sebagai senjata perang. Aliansi pun kembali meminta klan Miss Falei untuk bergabung dalam rencana ini. Thunderlord yang sudah tidak lagi dalam pengaruh oleh Fable Trevon pun menyetujui untuk bergabung kembali dalam aliansi, demi melawan ancaman baru dari klan Fable. Dengan effort maksimal dari keempat klan, aliansi pun memasang reaktor baru pada R-Gen X untuk memperbesar sumber energi. Aliansi pun memperbaiki para Gen X untuk menggunakan mereka sebagai Central Control Core untuk senjata baru mereka yang berasal dari teknologi Alley of Justice. Dari semua itu terbetulkan senjata baru, Gen X Alley. Ilmuwan dari masing-masing klan pun membuat senjata andalannya sendiri. Gen X Alley Reliver sebagai teknologi dari Double X Saber, Gen X Alley Bell Flame sebagai teknologi dari Flamefall, Gen X Alley Birdman sebagai teknologi dari Miss Valley, dan Gen X Alley Solid sebagai teknologi dari Ice Barrier. Dengan kesuksesan empat model Gen X Alley ini, keempat klan pun menyatukan pengetahuannya untuk membentuk senjata yang lebih kuat lagi. Dengan kerjasama dari ilmuwan Ice Barrier dan Miss Valley, terbentuklah Gen X Alley Three Arm yang memanfaatkan reaktor dari R-Gen X sebagai sumber energi utamanya. Ilmuwan klan-klan dan Double X Saber pun bekerjasama membangun Gen X Alley Triforce yang selesai setelah Tri-Arm terbentuk. Dengan membangun pasukan senjata model terbaru Gen X Alley, pasukan aliansi pun sedikit demi sedikit bisa mukul mundur klan V-Bot. Di sisi lain, jurek yang diserang V-Bot sejak awal pun terdesak. Banyak klan jurek yang menjadi korban dari keganasan serangan V-Bot ini. Dan jika hal ini terus berlanjut, klan jurek pun akan binasa tanpa bisa melakukan perlawanan lebih lanjut. Merasa putus asa, para elit jurek pun mengeluarkan keputusan terakhirnya. Dengan kekuatan yang tersisa, para elit jurek pun terbang ke angkasa dan saling menumpuk menjadi satu, membentuk jurek meteor. Dengan harapan terakhir ini, jurek meteor yang merupakan gabungan dari para elit jurek pun menjatuhkan diri ke tanah jurek agar tidak dikuasai oleh para V-Bot. Hantaman meteor pun langsung membumi hanguskan V-Bot yang tidak melihat jatuhnya meteor tersebut. Namun tetap aja masih ada beberapa pasukan V-Bot yang masih bertahan dari serangan penghabisan para jurek ini. Dari abu hasil hantaman jurek meteor, jiwa para elit jurek pun menjelma menjadi api suci Neo-Vental Origin. Dari api suci ini pun bermunculan jiwa-jiwa jurek yang berenkarnasi menjadi Neo-Flamfall. Melihat masih ada elit V-Bot yang bertahan, Neo-Flamfall Shaman pun melakukan ritual untuk manggil dewa dari masa lampau. Para Neo-Flamfall pun menyerahkan tubuh mereka yang baru saja bangkit sebagai persembahan untuk manggil dewa api, Ancient V-Flamfall Deity. Dengan kekuatan yang sangat dasyat, Ancient V-Flamfall Deity pun langsung membumi hanguskan V-Bot yang tersisa di tanah jurek. Melawan dewa, akhirnya V-Bot pun mundur dari tanah jurek untuk memfokuskan serangan di wilayah lainnya. Pasukan Jenex Alley mulai menimbulkan dampaknya untuk bisa mukul mundur pasukan V-Bot dan juga The V-Bot Beast. Namun, dengan turun langsungnya ketiga dewa V-Bot, Regin, Falkyrus, dan Leviathan ke medan perang, membuat aliansi yang dilengkapi dengan senjata baru Jenex Alley tidak berdaya. Dalam keputus asaannya, Clan Ice Barrier pun memutuskan untuk melepaskan segel naga legendaris terkuat, Trisula Dragon of the Ice Barrier. Namun, ternyata Clan Ice Barrier tidak bisa mengendalikan naga legendaris terkuat ini. Amukan Trisula pun memicu dua naga legendaris lainnya, Branagh dan Blunggir, untuk ikut mengamuk. Dengan amukan dari tiga naga legendaris ini, V-Bot beserta ketiga dewanya pun berhasil dikalahkan. Namun, aliansi harus menerima ganjarannya. Tiga naga legendaris yang tidak terkenali ini juga mengukulkan hampir seluruh permukaan dunia, dan korban pun berjatuhan dari keempat klan ini. Mencoba menyegel kembali ketiga naga legendaris, General Raiho, General Gantala, dan General Gronard dari klan Ice Barrier pun memanfaatkan Mirror of the Ice Barrier untuk manggil jiwa dari Ice Barrier kuno. Para petapa Ice Barrier pun manggil harimau legendaris, Dew Loren untuk menghadang sementara para naga legendaris yang mengamuk tiada henti. Namun, Dew Loren bersama dengan empat klan memang bukanlah tandingan bagi para naga legendaris ini. Tapi, pengorbanan Dew Loren dan para aliansi yang menahan amokan naga legendaris ini tidaklah sia-sia. Dengan mengorbankan diri mereka, ketiga general dari Ice Barrier ini berhasil melakukan ritual untuk memanggil jiwa suci kuno dari klan Ice Barrier. Sebenarnya, jiwa ini merupakan jiwa dari seorang petapa yang dulu berhasil menyegel ketiga naga Ice Barrier dan membuat klan Ice Barrier untuk menjaga segel ini. Dengan kemampuan yang sangat dasyat, Sacred Spirit of the Ice Barrier berhasil membangun teknik penyegelan untuk mengurung kembali ketiga naga legendaris. Sacred Spirit pun menghilang dari dunia permukaan setelah berhasil menyegel tiga naga ini. Walaupun ancaman Worm, Fable, dan ketiga naga Ice sudah meredah, namun korban yang jatuh itu sudah tidak bisa dihitung lagi. Double Egg Saber, Miss Valley, dan Flampal sepenuhnya musnah karena amokan tiga naga. Klan Ice Barrier pun hanya bersih sedikit saja. Menyisakan beberapa tetua, wanita, dan anak-anak yang bukan dari pasukan bertarung. Para klan-klan kecil di dunia permukaan pun harus bertahan dari dunia yang mebeku akibat amokan naga Ice legendaris. Namun, di tengah dinginnya udara yang menusuk tulang ini, ancaman baru akan menanti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.